Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi wabarakatuh Baik, apa kabar semuanya Menumbahan dalam keadaan sehat wa rafiat Di video kali ini Saya akan membahas mengenai Materi berkelihan, makanan dan Kesehatan dalam Islam Tapi sebelumnya Jangan lupa subscribe Like, share dan komen Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi yang lain Makanan sehat Bagi sekarang kita di bulan syuramadhan Tentunya harus makan Makanan yang sehat Dan menyiakan Yang bergizi Yang memperjadikan kualitasi Ibadah kita menjadi musuh dan baik Nah kita cerita dulu Makanan sehat Di dalam Islam sangatlah putih untuk disimak Hal ini Meliputi bukan hanya pada Persoalan hukum halal atau haram Atau makanan itu Tetapi kualitas Wabarakatuhkan Dalam surat Al-Arab Ayat 31 Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Makan dan minum Makan dan minum Dan jangan berlebihan Sesukupnya saja Apalagi ketika kita Belum puasa Jangan sampai Memindahkan Hanya memindahkan waktu Makan saja Biasanya makan Siang Sore Ini Jadi malam Semuanya Semuanya dimakan Apapun Atau segala dimakan Makanan Minuman Berlebihan Akhirnya Menjadi Kenyangan Atau bahasa Sudahnya adalah Kemarakaan Yang mengakibatkan Kita Malas untuk beribadah Tadarus dan sebagainya Begitupun Dalam surat Al-Baqarah Ayat 138 Allah SWT berfirman Hai sekalian manusia Makanlah yang halal Lagi baik Dari apa yang terdapat Di bumi Dan janganlah Kamu mengikuti Halangan syaitan Karena Semuanya syaitan Itu adalah Musuh yang nyata Bagi Allah SWT Sudah menentukan Bahwa Ada makanan Ataupun Binatang yang boleh Dikonsumsi Atau tidak Kabi Anjing Ataupun Makanan Binatang yang memiliki taringan Sebagainya Itu diharamkan Dalam surat Makanan kita harus Selain Makanan yang Alal Baik Maka Makanan itu Juga harus memberikan Dampak yang Positif Terhadap tubuh kita Nah Ada prinsip makan Dalam Al-Baqarah Prinsip makanan Yaitu adalah Tidak boleh-boleh Jadi jangan sampai Makanan yang kita konsumsi Adalah perlebihan Begitupun minum Dan sampai Berlebih-lebih Karena ini akan Bertenampak kepada Kesehatan tubuh kita Rasulullah S.A.W. bersabda Anak Adam Tidak memiliki Suatu tempat Yang memiliki Dari perutnya Cukuplah bagi mereka Beberapa Yang dapat Memfungsikan Tubuhnya Kalau tidak Tidak akan Jalan lain Maka Dia dapat Mengisi perutnya Dengan Sepertiga Untuk makan Sepertiga Untuk minum Dan Sepertiga Untuk pernafasan Jadi jangan sampai Tidak diperut kita Dihabiskan Disi dengan Makanan Atau minuman Tapi tidak memberikan Ruang Untuk Oksigen Untuk pernafasan kita Ini sangat Sangat Membahaya Oleh karena Harus ada Untuk tubuh kita Sepertiga Untuk makan Sepertiga Untuk minum Lalu kemudian Dalam Al-Quran juga Bahwa prinsipnya Selain Tidak berlebihan Juga Harus halal Dan taiban Yang kata lain adalah Harus halal Bukan hanya persoalan Makanannya Ini apakah halal Atau tidak Cara mengukur olehnya Taiban disini adalah Mungkin Bisa saja Menggunakan Masana Tapi taiban Jauh lebih Mulia Allah SWT Memberikan Perubah Harus baik Baik itu Bukan hanya persoalan Dalam bentuknya Tapi juga harus Dalam bentuk Kualitas Dan juga Cara mengukur olehnya Mengukur olehnya Digunakan dengan Cara yang Baik Yang masalah Ya Misalkan Resumenya Dari mana Diproses dengan Cara seperti apa Kemudian Standar halal Adat Adat Di dalam Dan sebagainya Nah Kalau misalkan Kita ke luar negeri Dari negara yang Menurutkan Mayuritas Menurutkan Kalau kita Ragu Makanan itu Apakah halal Ataupun haram Maka Tidak Mayuri Maka tinggalkan Kecuali Kalau memang Kita misalkan Tidak tahu Itu adalah Daging Kambing Atau sapi Ataupun yang halal Tapi kita tidak tahu Apakah memperolehnya halal Ataupun haram Cara menjambil halal Cara Islam Atau tidak Maka Kita Bismillah saja Ya Tapi memang Kalau kita sangat ragu Maka tinggalkan Itu yang terbaik Rasulullah S.A.W. Melarang makan Sudah kenyang Jadi ukuran kenyang Itu adalah Bukan diperlu Kalau kita Mau makan Minum Ukurannya Dari perut Itu bisa saja Apapun kita bisa masuk Tapi ukurannya otak Misalkan Kita makan Segelas Sirop Gelas Susu Sopi Itu bisa masuk ke perut Tapi kalau misalkan Ukurannya otak Itu Masa sih semuanya Manis-manis Bisa diabetes Bisa menyebut bulan Dan sebagainya Maka Ukurannya adalah Tepat Kiat makan Sehat Alah Rasulullah Di antaranya adalah Baca Bismillah Duduk dengan Tegap Tidak menyandar Kemudian Mencuci tangan Sebelum makan Menggunakan Tangan kanan Bersihkan Sudahana Dan tidak Berlebihan Kita makan Memulai makan Dari yang dekat Tidak Banyak bicara Yang keenam ini Memulai makan Dari yang dekat Mungkin ketika Kita Makan bersama Ataupun berjamaah Jangan sampai Yang jauh Ambil dulu Yang dekat Makan dekat dulu Kalau meminta Yang jauh Sebaiknya Kita meminta Untuk Keteman Ataupun Yang di pinggir kita Untuk mengambil Kemudian Yang ke-8 Yang ke-8 Yang sebut Untuk makan Secara berjamaah Karena dalam Jamaah adalah Barokah Ketika makan Berjamaah Dalam suatu Makan Jangan Mengembalikan Apa yang Tersisa Jadi Kita mengambil Itu harus Diperhitungkan Apakah ini Akan Membazir Tersisa Atau tidak Dan sampai Lebih baik Sedikit Ngambil Kalau kurang Kita ambil lagi Daripada Berlembir Dan tidak ada Yang makan Itu yang membazir Tidak mengeluarkan Suara keras Tidak memiliki Makanan Sebelas Jangan mengawasi Dan melihat Orang yang sudah Makan Biarin saja Kemudian Tidak Menyesakan Makanan Di piring Bahkan Dianjukan Loh Resul Itu menjilat jari-jari Kemudian Kenapa Menjilat jari-jari Karena di dalam Jari-jari Ada Enzim Untuk Membantu Mengorekan Lebih cepat Mengorekan Makanan Dalam Lambung Sebelas Membaca Hamdalah Doa Sebelumnya Doa Makan Melubah Dikunan Biar Jokong Kemudian Setelah Hamdalah Kemudian Yang terakhir Mencuci tangan Setelah makan Apalagi Dalam kondisi Pernihan Seperti ini Kita diharapkan Selalu Mencuci Dan Membiasa Mencuci tangan Kemudian Ada hubungannya Makanan Dengan Kesehatan Risik Kesehatan Dalam Al-Qur'am Dan Sunnah Memberikan Asli Ekstrusif Nah Ini adalah Ketika Dalam Ketika Melahirkan Allah Imun Sebenarnya Ada Sebut dengan Colostrum Dalam Asli Ibu Ketika Sudah Melahirkan Itu yang terbaik Jangan dibuang Biasanya Di daerah Di kampung Itu suka Dibuang Padahal Itu adalah Colostrum Sebagai Antibody Ataupun Sebagai Vaksin Dalam Tubuh Anak Itu Dan Ibu Hendaknya Mencuci anak-anaknya Selama Dua tahun Penuh Bagi yang Ingin Mencuci secara Sempurna Dianjurkan Seperti itu Kemudian Kebersihan Diri Dan Lingkungan Inna Allah Yuhi Bertawabina Wahyibul Mutatawirin Inna Allah Menyukai orang Yang Tawabat Menyukai orang Yang Tawabat Jadi Bertawabat Dulu Maka Kita Akan Terhina Dari Penyakit Manakala Kita Sudah Tampun Dari Allah S.W.T Pengaruh Jiwa Bagi Kesehatan Al-Nadzin Yang Fikuna Fissa Rai Wa Ghorai Wa Tadimina Al-Azim Guido Wal Afina Ani Nas Yaitu Orang Yang Bertirfak Baik Di Waktu Lapa Waktu Sumpit Dan Orang Orang Yang Memenahan Amaranya Dan Memaafkan Kesalahan Orang Lain Dan Allah Mencintai Orang Orang Yang Berbuat Kebaikan Jadi Amarah Tata Tawab Rasulullah Yang Menasihati Jangan Angkat Yang Itu Berakibat Kepada Jiwa Kesehatan Kita Selain Makanan Juga Halus Sejaga Jangan Sampai Marah Bagaimana Ketika Kita Marah Ambil Wudhu Istri Banyak Berkobah Dinyat Allah S.W.T Karena Setan Akan Masuk Dari Kedalam Tubuh Kita Baik Dari Makanan Yang Kita Konsumsi Ataupun Dari Amarah Yang Ketujuan Kita Yang Kita Kontrol Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Ya Mudah Mudah Ada Manfaat Oleh Karena Kita Harus Selektif Makanan Yang Kita Konsumsi Baik Dari Sebagai Bidik Ataupun Dari Cara Memperoleh Rizki Maka Kita Bagaimana Menggunakannya Agar Apa Yang Kita Peroleh Memberikan Manfaat Dalam Tubuh Kita Menjadikan Kita Sehat Berikutnya Adalah Saya Ingin Menugas Kepada Anda Tolong Apa Yang Jadi Kebiasaan Anda Dalam Ramadhan Ini Terutama Kebiasaan Di dalam Cara Anda Berbuka puasa Cara Anda Syahur Cara Anda Berbuka puasa Dengan yang lain Terutama Dalam kondisi Seperti sekarang COVID-19 Ini Ataupun Dalam Wabah Pandemik Corona Ini Kemudian Anda Kemukakan Apa Yang Menjadi Kebiasaan Anda Keluarga Anda Dalam Ramadhan Ini Mengisi Waktu Ramadhan Kemudian Apa Fungsi Ramadhan Bagi Anda Dan keluarga Anda Karena Ramadhan ini Banyak Maknanya Ada yang sebut dengan Syahrul Quran Syahrul Maghfirah Syahrul Barokah Banyak Keberkali Dalamnya Pahala Dilipat Gendakan Kemudian Al-Quran Itu Bulan Ramadhan Banyak Kutaman Tolong Disampaikan Seperti itu Nanti Bisa Dishare Di Google Classroom Ataupun Anda Silahkan Buatkan Video Untuk Dishare Terima kasih Terima kasih Memudah-mudah Manfaatnya Mohon maaf Apabila Ada yang Kurang Berkenan Semoga Di bulan Rasul Badan Kita Tetap Meningkatkan Kualitas Ibadah Kita Menjadi Kesehatan Kita Mudah-mudahan Kita bisa Bertemu lagi Di kampus Kita bisa Sama-sama Untuk Belajar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh